Dalam sinangfonis yang digelar pengadilan negeri kelas 1 Palembang pada selasa siang, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Romo Sinatra menilai terdakwa Lina Mukerji secara sah dan terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat berdasarkan agama. Atas putusan tersebut, Lina menyatakan pikir-pikir apakah menerima atau menyatakan banding atas putusan tersebut. Lina sendiri mengaku tak menyangka Hakim memfonisnya sama dengan tututan jaksa. Aku sadar kebutuhan itu salah, tapi aku gak salah kasih pengumumannya. Tadi 2 tahun ya? 2 tahun. Apalagi mau ditanyain, aku mau kesana dulu ya konsul sama keluarga ini. Gimana ya? Dijalani aja. Kebenaran sih aku terima kasih ya untuk Bunda Lapas, Bunda Ike, timnya gitu. Kayak kasih aku kesempatan bikin jemputan, kuku, jahit. Jadi ada kegiatan dimana aku merasa aku sekolah gitu, supaya gak depresi. Dalam putusannya, Hakim juga menyatakan barang bukti berupa akun TikTok dan Instagram berikut SIM card dan iPhone 14 milik Lina dirampas negara. Kasus Lina Mukerji mencuat sejak bulan Maret 2023 lalu saat ia memposting aksinya makan kriuk babi di awali baca bismillah. Akibatnya, Lina dilaporkan ke polisi. Setelah kasusnya bergulir lebih dari 6 bulan, akhirnya Lina difonis 2 tahun penjara. Benia Priyadi, Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.